Mereka keperaturan daerah pada bulan Ramadan tahun ini diminta bisa ditahati seluruh warga Banjermasin dan pengusaha, khususnya pengusaha kuliner di Banjermasin. Hal itu disampaikan langsung wali kota Banjermasin, Ibn Sina, usai pelaksana rapat dengan sejumlah unsur forkopimda di salah satu hotel Banjermasin baru-baru tadi. Dari aturan yang ada, pasar wadah Ramadan pedagang makanan baru buka pukul 15 Wita, sementara warung atau rumah makan yang menjadikan buka puasa baru diperkenankan pada pukul 17 Wita. Untuk tempat hiburan malam seperti diskotik, pub, dan juga rumah biliar diminta tutup selama satu bulan penuh selama bulan Ramadan tanpa kecuali. Substansinya sebetulnya adalah kita ingin menuangkan kembali aturan-aturan umum yang ada di kota Banjermasin sebagai sebuah kearifan lokal. Dan secara umum ketentuannya adalah untuk perjualan khususnya makanan dan minuman, terutama yang lain di tempat itu memang ada aturan. Untuk di pasar wadah boleh dari jam 15 sampai seterusnya, kemudian untuk yang berbuka puasa dari jam 17 sampai sahur. Nah kemudian kita berharap ini bisa diindahkan oleh seluruh warga kota Banjermasin. Dan mari kita hormati mendatangnya bulan suci Ramadan dengan menjaga kesuciannya. Dan aturan yang ada ini sebetulnya tidak bersentangan dengan ketentuan-ketentuan umum. Dan kita menyemakati bahwa kita ingin hidup rukun di kota Banjermasin. Nah kami berharap ini bisa diketahui oleh seluruh pelaku usaha. Terutama tempat hiburan yang memang dilarang untuk buka termasuk juga biliar. Nah kemudian termasuk pub karaoke itu diminta untuk diliburkan selama bulan suci Ramadan. Secara umum itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan kemudian sampai kepada pelaksanaan idul fitri dan pebaran. Saya kira. Pak untuk yang kemarin permintaan surat dispensasi dari rumah biliar itu gimana Pak? Di ketentuan perdanya memang begitu. Jadi biliar itu termasuk hiburan. Sehingga masuk kategori yang dilarang juga. Pihak Satpol PP nantinya juga melaksanakan patroli rutin ke sejumlah tempat untuk memastikan perdana Ramadan bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.